Ini adalah pemakaman super nyeleneh dan mungkin di luar nalar. Bagaimana tidak, mayat dipaksa mengemudikan sendiri kendaraan menuju ke pemakaman. Ia yang harusnya sudah beristirahat, ternyata masih harus bekerja ke pemakamannya sendiri. Ikuti tayangan dan informasinya di video persembahan Juragan Berita berikut ini. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia akan mengalami kematian. Hal tersebut mutlak dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan, ataupun makhluk-makhluk lain. Baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Kematian anggota keluarga tentu akan menimbulkan kesedihan. Sehingga masyarakat biasanya akan ikut berbela sungkawa, ikut terbawa suasana duka, bertahsia secara hikmat, tak ada canda dalam proses pemakaman. Namun memang, pada tempat berbeda tradisi juga akan berbeda. Seperti prosesi pemakaman di Ghana, di mana bukannya sang mayat ditandu atau dinaikkan ke kendaraan roda tiga menuju pemakaman. Namun mayat yang satu ini dipaksa untuk mengendarai sendiri. Sungguh di luar nalar bagi kita. Tradisi unik pemakaman di Ghana Negara Ghana memang merupakan sebuah negara yang kaya akan warisan budaya dan tradisi. Salah satu keunikan yang dimilikinya adalah pada praktik pemakaman. Sangat berbeda dari kebanyakan budaya di dunia. Sebuah video yang beredar di media yang menjadi perhatian adalah bahwa di Ghana ada jenazah yang dibuat mengendari motor roda tiga sendiri kekuburan selama upacara pemakaman. Padahal pemakaman dimanapun termasuk di Ghana dianggap sebagai peristiwa penting dalam budaya dan adat istiadat masing-masing. Dan pastinya saat itu keluarga yang ditinggalkan sedang dirundung kesedihan. Tapi pemandangan di Ghana ini benar-benar membuat kita syok. Jenazah dipaksa mengemudi ke pemakamannya sendiri. Pada pemakaman di Ghana yang unik dan berbeda pada umumnya ini, jenazah akan dibuat mengendarai sebuah cator atau motor roda tiga atau dalam bahasa Ghana disebut sebagai ababoya menuju ke pemakamannya. Mayat pria yang memakai sebuah baju one set terlihat duduk di kursi pengemudi. Mayat tersebut terlihat dikawal oleh sekelompok orang yang membantunya mengendari motor yang ia bawa. Dilihat dalam keterangan video, motor itu akan dibawa menuju kuburan dari pihak itu sendiri. Unik tapi nyata, pemakaman di Ghana sangat diluar nalar. Pasalnya jenazah dibuat mengendari motor sendiri menuju kuburannya, tulis keterangan video. Namun tidak dijelaskan alasan atau tujuan dari praktik tersebut dilakukan. Meski demikian, video itu pun viral dan menue beragam komentar dari warganet yang melihat video itu. Banyak yang merasa kasihan kenapa ia yang sudah mati pun harus susah payah menuju kuburannya sendiri. Namun ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah suatu tradisi yang selayaknya tidak kita hakimi. Bagaimana menurut kamu mengenai pemakaman super nyeleneh ini? Bagaimana menurut kamu mengenai pemakaman super nyeleneh ini? Terima kasih telah menonton!